Sampai jumpa di video selanjutnya. Terkini, industri perbankan dan multifinance sampai saat ini? Lalu mungkin yang hal lain yang mungkin menjadi perhatian adalah mungkin pasio return on asset atau bottom line dari segi profitability. Yang kami lihat dari sektor perbankan maupun multifinance masih belum pulih bila dibandingkan di masa sebelum pandemi ya. Ini karena perusahaan-perusahaan tersebut kebanyakan masih terbebani biaya provisial tinggi dengan meningkatnya risiko kredit atau pembiayaan. Dan perusahaan-perusahaan ini juga mengalami penurunan revenue dengan adanya kerestrukturisasi pembiayaan debitur dan perlambatan penyaluran yang terjadi. Kami melihat perbaikan dari kondisi-kondisi ini sangat bergantung dari pemulihan kondisi pandemi di saat ini. Ya, apakah ini berkaitan juga dengan outlook di 2021, Ibu Hasna? Ya, kami lihat akan lebih baik ya dibanding 2020 tentunya. Namun, apakah akselerasi perbaikan ini akan sangat tergantung dengan kondisi pandemi saat ini? Maksudnya, Ibu Hasna? Bagaimana perbaikan kedepannya ini akan sangat tergantung oleh kondisi pandemi ya. Karena memang dengan perbaikan pandemi, pandemi juga akan meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan yang akan meningkatkan aktivitas di jasa ruangan sendiri. Baik, kuncinya adalah bagaimana penanganan COVID-19 efektif dilakukan begitu. Dalam hal ini juga ada vaksinasi, Ibu Hasna. Apakah dengan relaksasi-relaksasi yang dikeluarkan oleh OJK ketika dari penanganan pandemi kemudian juga vaksinasi ini tidak efektif berjalan? Kemudian, kemudian dari sisi relaksasi atau kebijakan dikeluarkan juga ini tidak akan mampu menopang dari industri jasa keuangan di masa pandemi begitu. Kuncinya adalah dari penanganan pandemi dalam hal ini? Ya, karena memang menurut kami meskipun dari pemerintah ini insentifnya sudah cukup banyak. Memang kunci dari perbaikan dari aktivitas di jasa keuangan memang ada produk perekonomian sendiri ya? Baik, maksudnya dalam hal ini ketika penanganan pandemi tidak berjalan efektif, kemudian stimulus atau relaksasi diberikan, ini juga tidak akan berjalan optimal untuk menopang dari industri jasa keuangan tersebut begitu? Ya, betul Pak. Baik, terkait dengan outlook di 2021, tadi Anda sebutkan akan lebih baik dibandingkan dengan 2020. Begitu dengan catatan adanya penanganan, intinya adalah penanganan COVID-19 ini berjalan dengan efektif. Tapi dari sisi rasa keoptimisan, tetap mengedepankan perbaikan akan terjadi di 2021, Ibu Hasna? Ya. Kemudian bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 terhadap peringkat perusahaan jasa keuangan yang ada di portal Vlio Fevindo, Ibu Hasna? Sejak Maret hingga saat ini, Fevindo sudah menurunkan peringkat atau merevisi outlook pada 45 perusahaan ya. Nah, dari jumlah tersebut, tujuh emiten adalah industri jasa keuangan yang mengalami penurunan peringkat atau revisi outlook ya, menjadi negatif. Dan ini berasal dari berbagai industri ya, misalnya perbankan, pembiayaan, juga sekuritas. Nah, ini kami akan terus memantau kondisi-kondisi emiten tersebut dan akan melakukan rating action yang sesuai dengan perkembangan kondisi masing-masing emiten. Baik, ada perbankan, kemudian juga tadi ada sekuritas, kemudian juga ada pembiayaan begitu emiten. Artinya ini sudah melantai di bursa, Ibu Hasna? Ada yang melantai, sayangnya ada yang melantai, ada yang tidak sih. Cuma memang ini peringkat-peringkat yang dipublikasikan di Fevindo. Baik, bisa di-share ke kita, Bu. Mungkin saja ini bisa menjadi referensi bagi para investor dan juga bagi para pemirsa IDX Channel, terutama yang dipublikasikan. Halo, Ibu Hasna? Halo, ya, sebentar. Sebentar saya... Ya, peringkat perusahaan jasa keuangan yang ada di portal Fevindo, tadi juga ada penurunan peringkat yang disampaikan dari perbankan, kemudian juga dari pembiayaan, kemudian juga dari sekuritas ini. Kita akan coba bahas emiten-emiten apa saja atau perusahaan-perusahaan apa saja dan mungkin ini bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam mengambil keputusan investasi ini. Perbankan, pembiayaan, kemudian juga sekuritas. Ibu Hasna? Ya, saat ini ada tujuh ya. Ini yang dipublikasikan. Yang pertama ada Permodala Nasional Madani atau PMN, lalu Bank Maya Pada, lalu Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia, lalu Trimegas Sekuritas Indonesia, Bank Victoria Internasional, Bank Kapital Indonesia, dan Mandala Multifinance. Baik. Ini mix begitu, Ibu Hasna? Ada yang melantai di Bursa Efek Indonesia, ada yang tidak begitu? Betul, Pak. Baik. Dengan adanya penurunan dari peringkat ini, lagi-lagi kembali kita kepada prospek di 2021 tadi yang Anda katakan akan cenderung lebih baik. Kondisi ini akan juga diikuti oleh perbaikan peringkat nanti tidak, Bu? Kalau untuk perbaikan peringkat sendiri memang tergantung dari emiten-emiten ini sendiri bagaimana dampak COVID ini mempengaruhi kondisi masing-masing emitennya, apakah bersifat sementara, apakah nanti bersifat lebih panjang, seperti itu. Jadi memang tetap tergantung dari masing-masing emiten tersebut ya, karena memang bisnisnya juga berbeda, lalu juga profilnya berbeda, seperti itu. Baik. Ibu Hasna, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah berkabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu, Ibu Hasna? Ya, terima kasih. Terima kasih ya, Ibu Hasnalia Hanifah, AFU Rating, Analis PTP Vindo, dan perbincangan tadi, mengakhir kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya, saya divisan, Oval, dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!